Selamat pagi Pak. Seperti biasa nih banyak pertanyaan dari Jumaat. Ada jemaat bertanya Pak, ada baiknya itu kita itu beribadah hari apa sih Pak? Hari Sabtu, hari Minggu, atau hari lainnya? Karena banyak orang bingung mengenai hal ini. Mohon bantu untuk dijawab Pak. Ya, ini satu pertanyaan yang sebenarnya udah terselesaikan awal-awal gereja abad pertama beribadah ya. Jadi begini, yang pertama hari Sabat, hari ketujuh itu ada di Alkitab. Artinya bahwa itu kebenaran yang ada di Alkitab. Dan kebenaran di Alkitab itu tidak dihapuskan, tetapi digenapi nanti. Ya, istilah digenapi. Dan disempurnakan. Dan dikompliti oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan. Nah, begini. Jadi, banyak orang mengatakan bahwa kita beribadah hari Sabtu, dekat kelompok-kelompok sektor ataupun kelompok-kelompok Kristen yang lain, itu mengatakan bahwa hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Jadi, hari Sabtu dia mengikuti yang alasan pertama adalah hari penciptaan. Yang pada waktu hari pertama, kedua, dan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Yang kedua, bahwa itu ditulis dalam hukum Taurat. Nah, kita harus tahu, semua konteksnya ini apa. Ya, konteksnya apa. Nanti ada dalam perjalanan yang baru bagaimana. Jadi, yang pertama, dikatakan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, istilah-istirahat di sini bagi kita adalah Tuhan itu seperti kecapean, dan kemudian terus dia istirahat karena lelah. Bukan, bukan itu. Artinya istirahat adalah Tuhan menikmati hasil karya yang dia ciptakan itu, dan kemuliaannya itu kemudian menglingkupi semua ciptaan, dan bersuka cita di sana. Dan ini adalah perasaan celebration. Perasaan satu perayaan, satu kegembiraan, satu kebaikan yang luar biasa. Jadi, bukan Tuhan itu nganggur. Enggak. Enggak seperti itu. Tuhan enggak pernah nganggur. Dia bekerja selama-lamanya. Tuhan harus mengatakan demikian. Jadi, barang siapa yang mengerti tentang istirahat atau sabat adalah tidak melakukan pekerjaan, itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Karena Allah tidak nganggur. Allah tidak-tidak bekerja. Jadi, dia bekerja. Jadi, Allah itu aktif. Jadi, arti sabat itu disalah mengerti disini. Yang kedua adalah sabat yang ditunjukkan kepada hukum Taurat yang berarti sabat dalam hukum Taurat, dalam keluaran pasal, ulangan pasal 5 dan 6 juga ada disana, dan keluaran 20 juga ada disana sebagai perintah hukum Taurat. Dan di hukum Taurat yang 10, hukum Taurat, salah satunya adalah perintah pelihara lah di sabat. Pelihara lah hari sabat. Nah, disini katakan apa? Untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain. Dan Tuhan kembali memakai penciptaan itu mengingatkan Israel bukan tentang bagaimana dia melihat pada penciptaan. Bukan, tapi bagaimana mereka tidak memiliki waktu hari masa perbudakan. Di masa perbudakan mereka tidak memiliki. Dan disitu Tuhan mengingatkan, kamu harus beristirahat dan kamu harus merayakan bersama dengan aku. Jadi, intinya adalah merasakan, merayakan hadirat Allah bersama-sama dengan keluarga seluruh bangsa itu. Dan dia dipilih, Tuhan. Dan waktu mereka keluar di Padang Belantara dan Padang Gurun itu, Tuhan kemudian memberikan hukum Taurat untuk mengingatkan bangsa Israel termasuk yaitu hari sabat. Dalam konteks ini. Dan yang paling luar biasa hari sabat, kalau kita tidak taat pada hari sabat, itu ada di dalam keluaran pasal 31-15, bilangan 15-32-35, dikatakan, kalau kamu tidak melakukan sabat, ini khususnya bangsa Israel, diikat dengan hukum Taurat sebagai hukum negara, dan ada sanksinya. Kalau kamu hari sabat, hari Sabtu itu, tidak berdiam di rumah, dan kamu melakukan pekerjaan dan maklum apapun, kamu akan dibunuh, kamu akan diracam dan kamu akan dibinasakan. Nah ini, perhatikan baik-baik. Nah, hukum ini tidak berlaku bagi gereja Tuhan. Hukum sabat yang memberikan akibat, akan dikutuk, akan dibunuh, akan dibinasakan, itu sudah dihapus oleh Tuhan. Nah, ini pengertian. Dan kemudian dilakukan oleh bangsa Israel selama bangsa itu dipimpin oleh Tuhan, dan berhenti di sana, dan sekarang kita melihat bagaimana keperjanjian baru. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, Aku, anak manusia, Tuhan atas hari sabat. Jadi, artinya apa? Dia lah yang mengatur segala-galanya. Dia lah yang bisa mengenapi semuanya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan apa? Murid-muridnya dengan dia, seperti Daud, dan waktu murid-murid pada hari sabat, karena kelaparan yang warbasa kanda, atau karena perjalanan panjang dan lama, murid-murid kemudian mengambil bulir-bulir dia ada pohon itu, dan makanlah mereka, memetik pohon arah dan dimakan. Dan apa yang terjadi? Itu hari sabat. Dan waktu Tuhan Yesus dikritik oleh orang-orang faris dan alih taurat, Tuhan Yesus berdiri dan dia mengatakan, the son of man itu anak manusia, Tuhan atas hari sabat. Pencipta sabat. Dan di sini ada, dan tidak melanggar sabat. Kenapa? Karena hari sabat adalah hari merayakan. Merayakan apa? Merayakan kasih Tuhan. Kalau ada orang kelaparan, orang miskin perlu ditolong. Tolonglah. Itu sabat. Setiap hari adalah hari sabat sebenarnya, kalau kita lihat. Hari yang penuh dan belas kasihan. Dan di situ Tuhan Yesus waktu memberikan alasan itu kepada murid-muridnya yang makan, pada hari sabat karena kelaparan, harusnya kamu yang memberi makan mereka. Orang-orang di dalam yang memelihara sabat ini, mencari orang-orang yang perlu ditolong pada hari sabat itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kita baca, di dalam kolosop asal 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini jelas sekali. Nanti alasan-alasan sejarahnya itu panjang sekali. Dan sudah berhenti bahwa orang-orang Kristen percaya di sabat bukan pada harinya, tetapi karena tradisi rasuli yang memakai hari pertama minggu atau hari minggu itu sebagai hari kebangkitan Tuhan, hari penciptaan baru, dan hari pemurnian, hari pemulihan, dan hari segala kalanya, semua diubahkan baru adalah pada hari pertama minggu, pada minggu pagi itu, maka disitulah para rasul beribadah dan berkumpul pada hari itu. Jadi bukan lagi hari Sabtu, walaupun mereka tidak menolak hari Sabtu itu. Tapi bukan hukumnya. Dan disini kita lihat, kolosop asal 2, Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Perhatikan ya. Jadi tidak ada najis atau tidak najis. Bukan itu. Tidak ada hari raya yang kudus, hari yang tidak kudus. Oh hari ketujuh itu kudus, hari yang lain tidak kudus. Bukan seperti itu. Setelah kebangkitan Kristus, orang-orang yang di dalam Kristus tidak terikat lagi dengan hukum sabat yang di dalam penciptaan itu. Tapi perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Jelas. Bukan cuma sabat, hari raya besar. Dan bulan baru ataupun hari sabat. Jelas disini katakan kolosop asal 2, 16. Tidak mengikat kita. Semuanya ini hanyalah bayangan. Bayangan, bayangan, bayangan. Bukan prinsip ketentuan. Bayangan. Yang sudah wujudnya adalah Kristus. Dan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Ini jelas. Ayat 17 saya ulangi pengenapannya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Nah, saya kan ingin menjelaskan sedikit dengan sejarah. Mungkin suatu waktu kita perlu detail untuk berkotba dan mengajar jemaat. Begini. Waktu bangsa Israel, mulai dari Tuhan Yesus. Dia pergi ke sinagok, itu pada hari sabat. Dan dia pergi ke sinagok-sinagok pada hari sabat. Dan di hari sabat itu Tuhan Yesus melakukan banyak, mengajar dan jangan lupa, menyembuhkan orang. Dan itu dilarang di hari sabat. Bahkan orang mengangkat tilam pun tidak dilakukan. Dan Tuhan Yesus meminta kepada orang yang lumpuh itu, berpuluh-puluh tahun itu, dan diminta untuk mengangkat tilam, dan dia diangkat tilam. Dan dia berjalan dan bersuka cita. Dan dia angkat dan itu melawan hukum hari sabat. Dan dia harus dihukum hati. Harusnya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Kenapa? Karena itulah makna sabat. Itulah sabat sejati. Jadi jelas. Jadi dari Tuhan Yesus. Dan kemudian kita lihat para rasul. Para rasul melakukan ibadah tidak pada hari sabat. Mereka mengajar dibait alat tiap hari. Di sinagok-sinagok itu tiap hari. Dan mereka kemudian beribadah tiap hari. Jadi di sini kita melihat, tidak ada ketentuan yang harus dibinasakan, harus dibunuh. Bahwa orang yang tidak melakukan hari sabat dan beribadah, harus tidak mengurangkan pekerjaan apapun, harus mendapatkan sanksi. Itu tidak ada. Itu sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Itu cuma bayangan. Dan ini jawaban yang paling tepat dalam Alkitab. Jadi supaya kita mengerti semua. Jadi bukan berarti, terus kita sembarangan, kita tidak beribadah ke gereja, kita kemudian harai apapun, seenak kita sendiri. Salah juga. Kenapa? Karena ketentuan yang ada, yang tidak mengikat kita, yang juga kita bisa memakainya, baik hari sabat atau hari minggu, tidak mengikat kita. Dan kita semua diajal oleh Rasul, di para Rasul adalah hari minggu. Dan jelas itu ada di Alkitab, sepanjang kisah para Rasul. Kita jelas. Di Efesus juga sama. Dan semua jemaat melakukan pada hari pertama, minggu pertama. Untuk mengingat, bahwa manusia baru, perjanjian baru, hukum yang baru, dan Kristus Israel yang baru. Dan menuju pada langit bumi yang baru, semua dimulai dengan kebangkitan Kristus hari pertama. Dan inilah perubahan segala sesuatu. Jadi di sini. Terima kasih untuk semua pertanyaan.